Intro Berjumpa lagi dengan saya Tania Graini dalam program heboh banget, pasti heboh! Pihak Universitas Samratulangi Manado menanggapi soal aksi mahasiswanya yang menyatakan adanya Pungli di unsrat pada momen wisuda. Sebelumnya beredar video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang wisudawan mengkritik kampus di depan kamera saat acara wisuda. Ketika proses wisuda berlangsung, wisudawan dipanggil satu persatu untuk maju ke depan. Tiba-tiba terlihat salah satu wisudawan mengeluarkan kertas bertuliskan terkait hal Pungli. Menanggapi hal tersebut, Humas Unsrat Manado Max Rembang mengungkapkan pihaknya akan melakukan kajian secara mendalam. Untuk itu, pihak Unsrat tidak akan serta-merta menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa tersebut. Namun dikaji terlebih dahulu. Menurutnya, bila memang menemukan adanya Pungli di dalam tubuh Unsrat, pihaknya akan segera menindak lanjutkan hal tersebut. Dikutip dari tribunmanado.com, pihak Unsrat berkomitmen mewujudkan perguruan tinggi bersih. Unsrat sebagai institusi Max Rembang mengatakan berkomitmen tidak ada gratifikasi. Lanjutnya, komitmen Unsrat mewujudkan zona integritas sudah jelas. Diketahui video seorang wisudawan mengkritik kampus di depan kamera viral di media sosial. Wisudawan mengenakan set seragam wisudawan mulai dari baju toga, topi, sleber, gordon, samir, dan MAP. Ketika wisudawan berlangsung, para sarjana dipanggil satu persatu untuk maju ke depan. Kemudian tali pada topi toga dipindah oleh rektor dari kiri ke kanan. Namun dalam video yang viral ini, justru ada wisudawan sebelum talinya dipindah dari kiri ke kanan, ia tampak meluarkan sekertas. Ada dua kertas yang dipegang wisudawan tersebut. Satu kertas ia berikan kepada sosok wanita yang diduga adalah rektor, sedangkan satu kertas lagi ia pamerkan ke kamera yang tengah merekam prosesi wisudawan tersebut. Kertas itu tertuliskan kalimat Unsrat masih banyak pungli. Berdasarkan video yang beredar, terlihat jika sosok wanita diduga rektor yang diberikan kertas sebelumnya itu tampak kebingungan. Meski awalnya ia sempat membaca kertas yang diberikan mahasiswa tersebut, lalu ia meletakkannya di samping kanan meja dan mengabaikan. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost. Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost News Video. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya!